Upacara 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 Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 Pelantikan Sarjana Diawali dengan pembacaan surat keputusan rektor Yang akan dibacakan oleh yang terhormat Dr. Ahmad Rofiq SAG MPD Disilahkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Radian Fatah, Palembang Nomor 168 Tahun 2023 Tentang penetapan sarjana baru Sarjana berprestasi tingkat Universitas Periode Maret 2023 Universitas Islam Negeri Radian Fatah, Palembang Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Rektor Universitas Islam Negeri Radian Fatah, Palembang Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Penetapan Sarjana Baru Sarjana berprestasi tingkat Universitas Periode Maret 2023 Universitas Islam Negeri Radian Fatah, Palembang Pertama Melantik dan melepas para sarjana Universitas Islam Negeri Radian Fatah, Palembang Periode Maret 2023 Periode Maret 2023 Kepada sarjana berprestasi tingkat Kepada sarjana berprestasi tingkat Universitas Islam Negeri Radian Fatah, Palembang Periode Maret 2023 Periode Maret 2023 Pertamaikan Wisudawan dimohon berdiri. Rektor mohon melantik. Bismillahirrohmanirrohim. Atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ini saya melantik saudara-saudara sebagai sarjana, magister, dan dokter Uin Raden Fatah Malembang sesuai dengan fakultas dan tingkatan masing-masing. Semoga rahmat dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai saudara-saudara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malembang, 18 Maret 2023. Rektor Profesor Doktor Nyayuhadija S.A.G. MSI. Wisudawan, disilahkan duduk kembali. Dilanjutkan dengan pembacaan lampiran surat keputusan Rektor tentang sarjana berprestasi akademik tingkat universitas. Kepada yang terhormat Rektor Profesor Doktor Nyayuhadija S.A.G. MSI dan Wakil Rektor I, Doktor Muhammad Adil M.A. dimohon mengambil tempat. Dilanjutkan dengan pembacaan lampiran surat keputusan Rektor Dilanjutkan dengan pembacaan lampiran surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang nomor 168 tahun 2023 tentang sarjana berprestasi tingkat Universitas Periode Maret 2023 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Sarjana berprestasi program Doktor NIM 2030 0040 02 Nama Misnani Tempat tanggal lahir 10 Mei 19 Juli tahun 1970 Program Studi Pendidikan Agama Islam Judul disertasi implementasi tugas dan fungsi pengawas pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuran Kota Palembang IPK 3,78 Sarjana berprestasi program Magister NIM 2030 211036 Nama Rizki Sania Tempat tanggal lahir Curug 17 Januari 1997 Program Studi Pendidikan Agama Islam Judul tesis preferensi modalitas belajar visual auditorial kinesthetik Siswa berprestasi di MTS Negeri 1 Palembang IPK 3,93 Sarjana berprestasi program Strata 1 NIM 1930 Nama Nurama Pratama Tempat tanggal lahir Palembang 28 Mei 2021 Program Studi Pendidikan Matematika Dengan judul skripsi Pengembangan e-modul bangun ruang sisi Lengkung kerucut Berbasis pendekatan PMRI Menggunakan konteks Islam Melayu Dengan IPK 3,98 Ditetapkan di Palembang pada tanggal 1 Maret 2023 Rektor Nyayu Hodeja di Tanah Tangan Kami mohon Rektor dan Wakil Rektor 1 tetap di tempat Dan kami undang untuk bergabung di depan kepada Ketua Sunat UIN Raden Fata Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dari Bank Sumselbabel Syariah Kami mohon berkenan Bapak Ok Tiandi Direktur Operasional Bank Sumselbabel Didampingi Bapak Etian Kadampau Yamin Dari Bank Sumselbabel Syariah Palembang Kami mohon untuk terbang kepada serjana doktoral Berprestasi akademik tingkat universitas Dilanjutkan dengan penyerahan apresiasi dari Bank Sumselbabel Kami persilahkan kepada Direktur Operasional Bank Sumselbabel Bapak Ok Tiandi Terima kasih Dilanjutkan dengan foto bersama Kami undang untuk ke depan kepada yang terhormat Prof. Dr. Haji Abu Rahmat MAG Selaku staf ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Kepada Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Kami persilahkan untuk dapat bergabung ke depan Baik, terima kasih Kepada staf ahli Menteri Agama Rektor para Wakil Rektor Ketua Senat Dan juga dari Bank Sumselbabel Dan Waisudawan berprestasi Disilahkan kembali ke tempat Penyerahan atribut kesarjanaan Diawali penyerahan atribut kesarjanaan Program Pasca Sarjana Yang terhormat Rektor dan Direktur Program Pasca Sarjana Prof. Dr. Haji Duski Ibrahim MAG Dimohon mengambil tempat Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Wienraden Fatah, Palembang Nomor 168 Tahun 2023 Tentang nama-nama Sarjana baru Wisuda ke-84 Wienraden Fatah, Palembang Program Pasca Sarjana Program Studi S3 Peradaban Islam Ratna Wulan Sari Budi Arlius Putra Muhammad Zamzam Muhammad Syedun Anwar Muhammad Syedun Anwar Syedina Usman Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam Aswar Hadi Aswar Hadi Aswar Hadi Aswar Hadi Muhammad Zainuddin Nawi Tukacil Misnani Program Studi S2 Studi Islam Fitriani Suhartini Fakultas Syariah dan Hukum Puran Studi S2 Hukum Tata Negara Wafiroh Direktur Program Paskasarjana disilahkan kembali ke tempat Dilanjutkan dengan penyerahan atribut keserjanaan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Dr. Marsaid MA dimohon mengambil tempat Program Studi S2 Hukum Tata Negara Wafiroh Mila Carmila Faris Oktan Ki Agus Nurdin Yasin Arga Febrianto Indra Kurniawan Efrin Saputra Muhammad Iqbal Ratu Bangsawan Muhammad Iqbal Ratu Bangsawan Muhammad Teguh Robi Anggoro Dimas Agung Sugiharto Dimas Agung Sugiharto Alek Rodinal Mohamad Agus Syah Fitri Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam Ari Akbar Destriani Destriani Melian Riyadil Jannah Putri Riyadil Jannah Putri Firda Putra Ibrahim Riyadh активan Riyad Ibrahim Inayah Humayro Miftahul Rahman Ihsan Wahyudi Mara Ananda Rafli Fasa Ali Sodikin Devi Rahmadanti Rizka Ananda Julio Andestika Mariam Nur Baiti Okta Ariyani Serli Belina Putri Shofi Apipa Nasution Siska Wulandari Wahyu Prawangsa Wardha Nisrina Ajeng Paradina Aisha Fatima Az-Zahra Fatima Az-Zahra Novia Ripaldo Treang Putra Yolanda Sepika Pramesti Program Studio S1 Perbandingan Majab Indra Prasta Ahmad Subhan Mahruni Mahruni Nurul Hijrat Bela Rismaya Ahmad Fikri Intan Ayu Lestari Nur Hidayah Sania Lidya Sania Lidya Dian Anggraini Ritonga Ellen Josefina Rian Rian Rihandi Advianto Muhammad Ilham Nuralib Riki Mahesha Sonia Nupno Priyanti Arindwi Putri Dhani Hidayat Dea Septyana Kusumaningrum Dea Pronika Muhammad Muhammad Sapriyansah Rahmat Amin Yuda Agustian Hendri Imam Ripai Muhammad Karel Agung Inna Linsa Febriyani Febriyani Muhammad Karazi Ibn Siddiq Program Studi S1 Hukum Pidana Islam Muhammad Salahuddin Reza Utama Ari Sukmawijaya Ari Sukmawijaya Azi Destia Zainuro ini Indah Arsila Indah Arsila Indah Arsila Muhammad Ramasaputra Mus Hendra Mus Hendra Ogi Pernata Rika Pitriani Rika Pitriani Rizka Aristina Putri Azi Pirdaus Azi Pirdaus Mas Agus Abdul Hamid Mas Agus Abdul Hamid Nangci April Yansan Nangci April Yansan Adrian Muhammad Prayogo Ahmad Soleh Angga Aditya Pratama Dwi Ki Mastian Zuhri Dwi Ki Mastian Zuhri Erika Chris Dayanti Lydia Riatun Nisa M. Tomi Wijaya Muflihun Ramadhan Muhammad Irhamsah Sinambela Mareta Putri Ulimaz Ega Rosi Fia Permata Sarif Abdul Khoir Aijah Al-Fianti Bela Anastasia Rizki Allah Bela Afrilia Bela Nelva Dianti Hilda Damayanti Hilda Damayanti Iman Nur Ira Suara Irgian Adam Tantra Karina Azjahra Putriasti Karina Azjahra Putriasti Mahendra Saputra Muhammad Afrizal Purniawan Muhammad Afrizal Purniawan Nur Julia Darselo Putri Ardiana Rinaldi Rina Tagista Rina Tagista Rista Dewi Wulandari Rina Tagista Rista Dewi Wulandari Rolish Pirgyal Wulandari Rolish Pirgyal Wulandari Rolish Pirgyal Wulandari Sayudin Rolish Pirgyal Wulandari Tiara Utami Roshada Damayanti Ayu Wulandari Rila Ayu Wulandari Putri Yit tuara Sepia Rahayu Yunita Purnama Irvan Pebriyansyah Program Studi F1 Hukum Ekonomi Islam Jurya Agustina Nidhya Dian Nusantara Andika Prayuda Epi Nadia Putri Junior Perli Ranti Merlin Rina Hayatun Nufus Adelia Paunra Sandi Ardi Kurnia Herlin Utami Putri Muhammad Husin Ridu Wahyu Hidayat Alfian Anissa Sindy Pitya Wulandari Desi Fitriani Desi Fitriani Fira Apriliana Iqbal Miftahul Hoir Koko Dikianto Linda Intania Linda Intania Lizatil Alia Lulu Anggrini Maya Sari Maya Sari Miftahul Jannah Muhammad Muhammad Ihsan Salsyah Bila Siti Fatimah Siti Fatimah Zahro Wendy Pratama Agung Pratama Agung Pratama Ahmad Hasani Alpinah Damayanti Anggi Putri Andriani Anggi Putri Andriani Asmi Masyami Aura Elza Aidul Fitra M. Arya Syafatullah Muhammad Tawilludin Muhammad Rizki Mulyandi Muhammad Sahyal Nur Firanti Salbiah Nurul Isapitri Rina Hasana Rizka Puspita Rizki Amalia Panicatria Indah Putri Arya Wijaya M. Bagas Pati M. Isba Al-Mutobibillah Muhammad Akmal Ihsan Nabilatun Nurhana Herpagel R. A. Nur Fadila R. A. Nur Fadila Terima kasih Terima kasih Wakil Rektor 1 Disilahkan kembali ke tempat Dilanjutkan dengan penyerahan Atribut Keserjanaan Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan Dekan Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan Dr. Haji Ahmad Zainuri MPDI Dimohon mengambil tempat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan Program Studi Satra 2 Pendidikan Agama Islam Kaira Junita Martina Nopasari Raja Nugraha Raja Nugraha Bagus Pamungkas Ampriyani Rizky Sania Program Studi Stratastatu Pendidikan Guru Madrasa Ibtidaiya Alfie Rosada Nur Izzah Herani Hermon Reda Aprianti Reda Aprianti Yusel Link Endah Utami Nia Sintia Nia Sintia Aldi Tri Suwandi Aren Belpa Lamuba Fira Febiola Tiara Febriani Tarisa Dayona Yeni Padmawati Tessia Ariantika Winnie Herliana Sari Senja Ayu Ramadhani Siti Herlisa Ramadiyanti Putri Pindia Yuliansi Rahmadona Hubaba Aisyah Alkaf Nuriyani Khairi Wahyudi Wulandari Gustiani Yunike Tri Wulandari Monika Amelia Putri Atari Triandini Mira Wulandari Mira Wulandari Serin Az-Zahra Eli Sundari Eli Sundari Saskia Maulida Putri Yunike Amelia Yunike Amelia Fitriya Yonada Fitriya Yonada Khairil Chandra Wijaya Karen Diva Dea Ardelia Ardelia Tivani Winnie Cantika Emma Marlina Emma Marlina Nopia Ramadeni Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam Dita Yohana Betty Herawati Emy Afida Maria Ulpa Rahmat Septiansyah Ridwan Muhammad Fahri Ramadhan Aulia Agusti Dewi Hastuti Ratna Julia Tiara Toiba Anggi Agustini Anissa Kurniati Ardila Septiana Dinatul Aslamiyah Dini Fitrian Sari Eddera Yanti Pirna Dewi Hara Puput Afriani Puput Afriani Islahul Royana Kurnia Ningsi Kurnia Ningsi Emrido Fahlevi Mu'arifah Mu'arifah Nofarini Muhammad Rifan Prima Sandi Muhammad Padlullah Sihab Muhammad Yunus Hasibuan Rizki Rahmawati Rizki Rahmawati Ronaldo Saputra Satri Yunyarsi Satri Yunyarsi Santi Prihatining Tias Sinta Prihatining Tias Sinta Prihatining Tias Ani Musarofa Ani Musarofa Dini Fitria Mariska Nurfadila Meli Anjarika Meli Anjarika Miftahul Janna Puji Lestari Ria Bella Ria Bella Manda Zenny Meilini Zikra Hayati Ahmad Hidayat Shah Ahmad Hidayat Shah Aji Padwa Agung Permadi Ahmad Rifki Ahmad Rifki Aynul Hayati Aldin Hoyrundrin Aldin Hoyrundrin Aynul Hayati Amiramalia Anjarsari Afriza Kurniawati Ayu Indriani Aska Saputri Dina Hairia Iteng Yones Lucy Laksita Muhammad Oktar Riza Muhammad Riansyah Putra Muhammad Zuhud Al-Isom Nofreza Francisca Miwa Nimas Mawadaw Ariko Otong Sutadi Rendy Kurniawan Reza Juliansyah Selfie Teti Astriana Teti Astriana Anissa Desman Ayu Landari Cahyalia Susanti Delta Apriyana Putri Devita Sari Dwi Rohma Maharani Dwi Rohma Maharani Muhammad Farhan Arif Muhammad Putra Rizki Meliani Meliani Mida Radina Mirna Kartika Mirna Kartika Nurul Amalia Nurul Amalia Tema Yolanda Tema Yolanda Pratiwi Tesa Cantika Trisayu Tesa Cantika Trisayu Tesa Cantika Trisayu Ulan Dari Yesi Shaska Yuni Siti Utami Rektor dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keruguruan Disilahkan beristirahat Hadirin yang berbahagia Marilah kita saksikan bersama Persembahan sebuah lagu Yang dipersembahkan oleh perwakilan dari Wisudawan Indah Arshila Fakultas Syariah dan Hukum Islam Kedutaan Korea di Indonesia Yang dipersembahkan oleh perwakilan dari Wisudawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya Mohon maaf dulu karena Saat ini Arshila lagi sakit Tapi Kalau ada yang tahu lagunya Boleh nyanyi sama-sama ya Terima kasih 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 Indah Arshila Beri tepuk tangan yang meriah Orasi ilmiah Disampaikan oleh staf ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Yang terhormat Profesor Doktor Rektor Sambutan Rektor Yang terhormat Rektor Uin Raden Foto Palembang Profesor Doktor Hajah Nyayu Hodija SAG MSI Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba' Yang terhormat Bapak Profesor Doktor Haji Abu Rahmat MAG Staf ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat Uin Raden Fata Palembang Seluruh anggota Senat Uin Raden Fata Palembang Para Guru Besar, Wakil Rektor, Kepala Biro AUPK, Kepala Biro AKK, para Dekan, para Pejabat di lingkungan Uin Raden Fata Palembang Yang kami hormati seluruh orang tua Wali Wisudawan dan Wisudawati Uin Raden Fata Palembang Serta yang kami sayangi dan kami banggakan Seluruh Wisudawan dan Wisudawati Uin Raden Fata Palembang Untuk yang pertama kami ucapkan selamat Kepada 1200 Wisudawan dan Wisudawati Uin Raden Fata Palembang Yang ke-84 Hadirin Wisudawan-Wisudawati yang berbahagia Hari ini kita mewisuda 1200 Wisudawan-Wisudawati yang terdiri dari Wisudawan-Wisudawati S1 berjumlah 1168 S2 berjumlah 24 dan S3 berjumlah 8 orang Tema Wisudawati yang kita ambil pada kegiatan ini Yaitu Sarjana Unggul untuk Membangun Peradaban Indonesia Tema tersebut juga merefleksikan tekad dan keinginan kita bersama Untuk menjadikan para alumni Uin Raden Fata Palembang Menjadi sumber inspirasi dalam pembangunan masyarakat Dan bangsa Indonesia yang terus maju Dengan tingkat peradaban yang tinggi Hadirin Wisudawan-Wisudawati yang berbahagia Saat ini kita berada di era revolusi 4.0 Dan era perkembangan masyarakat 5.0 Waktu begitu cepat dan perkembangan zaman begitu pesat Mengalami perubahan Pesatnya perkembangan IPTEC begitu nyata kita rasakan Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Menjadi bukti dari transformasi zaman Sudah seharusnya kita mampu mengimbangi Menyesuaikan diri dan berdaya saing terhadap realitas tersebut Itu semua menjadi sebuah tantangan bagi seluruh anak bangsa Khususnya para akademisi atau sarjanawan muslim Sebagai kaum yang terdidik Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Telah merubah tatanan kehidupan Baik bernilai positif maupun negatif Dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Tentu memberikan kemudahan Dan meringankan beban pekerjaan Bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari Melalui berbagai karya inovasi Seperti sarana transportasi, sarana komunikasi, dan lain sebagainya Seluruh akses kehidupan manusia hari ini Sudah tersistem dengan digitalisasi atau komputerisasi Misalnya adanya transportasi online, belanja online Komunikasi secara langsung di dunia maya Melalui berbagai aplikasi dan media sosial Seperti WhatsApp, Telegram, Youtube, Zoom Meeting, dan media lainnya Hadirin wisudawan-wisudawati yang berbahagia Kilaunya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Ternyata tidak selamanya memberikan faedah dan hikmah Pesatnya perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif Dalam berbagai aspek kehidupan manusia Seperti agama, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya Sebagai akibat dari penyalahgunaannya Pada aspek agama Penyalahgunaan teknologi menjauhkan manusia dari nilai-nilai agama Melalui berbagai media Penyalahgunaan media sosial telah mengikis ahlak manusia Baik golongan anak-anak hingga dewasa Tidak sedikit aksi pornografi disebarluaskan melalui media sosial Seperti TikTok, Youtube, dan lain sebagainya Media sosial disalahgunakan sebagai media untuk menebar hoax Ujaran kebencian yang menimbulkan perpecahan Ketersediaan media sosial berdampak terhadap psikologis manusia yang semakin praktis, instan, dan termanjakan Perkembangan teknologi yang pesat telah merubah arah berpikir manusia yang materialistis dan sekuler Teknologi dijadikan sebagai sumber kehidupan yang menggiurkan Sehingga prinsip hidup manusia tersungkur ke dalam lubang sekuler liberal Tidak sedikit produk teknologi digunakan sebagai alat untuk merenggut kekuasaan dan ekonomi dunia Dengan alat untuk merenggut kekuasaan dan ekonomi dunia dengan tindak kekerasan dan kezaliman Misalnya penggunaan teknologi sebagai alat peperangan dan penjajahan melalui penindasan dan kekerasan Akibat gemerlap kemajuan teknologi banyak juga yang lupa dengan nilai-nilai kearifan Nilai-nilai budaya seperti kebersamaan, kebedulian, tenggang rasa, gotong royong, dan kesederhanaan Perlahan terpupas dan tergantikan dengan budaya materialistis dan pragmatis Pola hidup mewah kian menjangkit di kehidupan sosial kita saat ini Kesenjangan sosial juga semakin terasa hingga saat ini Hadirin wisudawan-wisudawati yang berbahagia Realita di era globalisasi ini menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan nyata bagi kita semua Khususnya para alumni UIN Raden Fata Palembang Disamping memiliki gelar akademik, para alumni harus mampu mengoperasikan teknologi Sebagai kaum akademis yang lahir dari perguruan tinggi Islam Tentu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Dan mampu berkompetisi di level nasional maupun global Hanya dengan semangat berkompetisi sebagai sebuah upaya Untuk menjadi insan akademis yang unggul dan kompetitif di era ini Hadirin wisudawan-wisudawati yang berbahagia Sesuai tema wisuda kita hari ini Sarjana unggul untuk membangun peradaban Indonesia Terdapat berbagai upaya yang dapat kita lakukan oleh para alumni Untuk menjadi sarjana muslim yang unggul Untuk membangun peradaban Indonesia Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pertama, mengoptimalkan kecerdasan intelektual Sebagai alumni PTKI Tidak hanya konsen di bidang keagamaan Para alumni mesti memiliki kemampuan intelektual yang multidisipliner Tidak monodisipliner Dengan memperkaya hazanah keilmuan di dunia nyata Sebagai alumni dari almamater perguruan tinggi Islam Harus memiliki paradigma integratif Yang menjadikan Islam sebagai agama Yang tidak hanya berkaitan dengan teologis Religiositas dan spiritual saja Tetapi juga menjadikan Islam sebagai sumber pengetahuan Dari berbagai aspek keilmuan Alumni mesti menjadikan Islam sebagai sumber ilmu pengetahuan Sains, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya Agar menjadi sarjana muslim yang memiliki kompetensi Selain pengetahuan keagamaan Dengan demikian, para alumni dapat menunjukkan keunggulan Di hadapan dunia Sebagaimana yang dilakukan oleh para cendikiawan muslim Di masa kejayaan Islam Daulah Abasyah Silam Seperti Al-Kindi, Ibnu Rus, Ibnu Sina, dan lain sebagainya Kedua, para alumni dituntut harus memiliki kreativitas dan inovasi Di zaman ini kecerdasan intelektual saja tidak cukup Untuk dijadikan modal Agar dapat berdaya saing Apalagi di kancah global Para alumni harus terus meningkatkan kualitas diri Dengan cara mengasah daya kreativitas Kemampuan inovasi sangat diperlukan Untuk menciptakan sebuah karya yang bernilai guna Sekaligus bernilai ekonomis Para sarjana muslim hari ini Dituntut untuk bisa berkarya Dan berwirausaha Ketika sudah terjun di dunia nyata Realita ini juga menjadikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim Melahirkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Atau biasa disingkat dengan MBKM Program ini digulirkan dalam rangka Menghadapi tantangan global Untuk mewujudkan para sarjana Yang menguasai berbagai keilmuan dan keahlian Yang berguna untuk memasuki dunia kerja Kemampuan ini hanya dapat dibangun Dengan niat dan usaha yang intens Secara terus menerus oleh para alumni Dimanapun dan kapanpun Agar menjadi sumber daya manusia Yang siap pakai di dunia kerja Yang ketiga Disamping memiliki kemampuan intelektual Kreativitas dan inovasi Sebagai sarjana muslim Para alumni harus menjadi mercusuar Kearifan di tengah globalisasi Para alumni harus senantiasa Menginternalisasi nilai-nilai keislaman Dan kearifan budaya Di setiap aspek kehidupan Para alumni harus menjadi problem solver Di tengah masyarakat Dengan menjadikan nilai-nilai keislaman Dan kearifan budaya Sebagai bingkai kehidupan Untuk membendung arus sekularisasi Dan liberalisasi Yang dibawa oleh perkembangan Imul pengetahuan dan teknologi Sebagai mana yang diungkapkan Oleh ilmuwan terkemuka Albert Einstein Ilmu tanpa agama akan buta Agama tanpa ilmu akan lumpung Hadirin wisudawan wisudawati yang berbahagia Khususnya kepada para orang tua Saya ucapkan terima kasih Atas kepercayaan kepada kami Telah menitipkan putra dan putrinya Menempuh pendidikan di UIN Daden Fata Palembang Semoga apa yang telah kita lakukan Dalam pengembangan lembaga pendidikan ini Mendambah kepercayaan masyarakat luas Serta menjadikan UIN Daden Fata Palembang Sebagai pilihan utama Bagi semua pihak Yang akan menempuh jenjang pendidikan tinggi Terakhir saya ucapkan selamat Kepada Bapak Ibu Alumni yang hari ini diwisuda Saya percaya bahwa capaian akademik yang saudara raih ini Tentunya merupakan hasil dan jeripaya Ketekunan dan keuletan saudara Sentuh serta dukungan juga moral dari keluarga Semoga para alumni dapat mengemban Amanah ilmu yang selama ini sudah ditimba Di bangku perkuliahan Besar harapan saya selaku rektor kepada para alumni Untuk dapat menjadi insan yang unggul dan kompetitif Di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara Sehingga mengharumkan nama baik kampus Dan menjadi kebanggaan bagi almamater UIN Daden Fata Palembang Pada kesempatan ini Ijinkan saya mempersembahkan sebuah pantun Untuk semua alumni Jangan lupa cakepnya ya Berangkat ke kampus setiap hari Dengan niat setulus hati Belajar terus tanpa henti Agar kehadiranmu lebih berarti Demikianlah Mohon maaf kalau ada kekurangan Pada Allah mohon ampun Wallahummafikila komitorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orasi ilmiah Disampaikan oleh staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia Bidang hukum dan hang Yang terhormat Prof. Dr. Haji Abu Rahmat MAG Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi azmain amma batu Yang kami hormati Ketua Sekretaris dan seluruh anggota Senat UIN Raten Patah Palembang Senior kami Kolega kami Ibu Rektor Ibu Prof. Dr. Ajah Nyayu Khotijah Beserta para Wakil Rektor dan seluruh jajaran pimpinan UIN Palembang Bapak dan Ibu para tamu undangan Para sarjana baru Para wisudawan wisudawati Yang berbahagia Sarangyo untuk kalian semua Selamat kepada Mbak-mbak mas-mas Hari ini tampil beda Ada tiga doa Semoga nanti kompak Diaminkan ya Doa pertama Kalian yang setelah selesai wisuda Dan nanti Berharap segera mendapatkan pekerjaan Semoga semudahkan oleh Allah SWT Kalau perlu kalian harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri Kalian yang mau melanjutkan studi lanjut Setelah wisuda ini semoga Dimudahkan, dikuatkan, diberikan sekolarship Biasiswa Amin Allahumma amin Doa yang ketiga yang paling penting Kalian yang setelah wisuda hari ini Dan ingin segera menikah Semoga dimudahkan jodohnya Ini yang paling penting kayaknya ini Yang masih jomblo setelah wisuda Langsung berpasangan Kayaknya mau menikah semua ini, Bu Para wisudawan, wisudawati yang kami banggakan Paling tidak kalian ini Betul-betul telah mengamalkan Nasihat dari para guru besar Kuliah yang baik itu adalah Kuliah yang sampai lulus dan diwisuda Sarangi untuk kalian semua Pak Rektor, Ibu Rektor, Ketua Senat Seluruh anggota Senat dan wisudawan, wisudawati yang berbahagia Ijinkan saya kurang lebih 3 sampai 4 menit Untuk menyampaikan amanah dari Ibu Rektor Mengenai dua hal Pertama adalah demokrasi Dan yang kedua Politik identitas Singkat saja Para pendiri bangsa sudah sepakat Menjadikan demokrasi sebagai Sistem politik di Indonesia Kita menikmati suasana demokrasi ini Meskipun kata demokrasi tidak ada di dalam undang-undang dasar 1945 Tapi demokrasi diakini sebagai Sistem politik terbaik yang ada saat ini Dan terbukti mampu menjaga agar NKRI kita tetap utuh Demokrasi yang identik dengan kompetisi Yang identik dengan kontestasi Persaingan-persaingan politik Memang Akan sangat berbahaya Kalau tidak ada sistem Yang disepakati Oleh karena itu dengan adanya demokrasi Maka pergantian kepemimpinan Itu bisa dilakukan secara damai Sebentar lagi kita akan pemilu 2024 Mengganti pemimpin Di era demokrasi Digunakan cara yang sangat beradab Melalui pemilu Dulu Waktu demokrasi belum Seperti sekarang Kalau ada pergantian kepemimpinan Biasanya dilakukan dengan cara Yang tidak manusiawi Misalnya dengan cara peperangan Dengan cara adu kekuatan fisik Dan kesaktian siapa yang paling kuat Dialah yang akan menjadi pemimpin Dan seterusnya Dan seterusnya Demokrasi membuat Pergantian kepemimpinan Di semua level itu menjadi Sangat beradab dan enak Untuk kita nikmati Maka kita sebut sebagai Pemilu sebagai Pesta demokrasi Tetapi Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia Meskipun demokrasi ini Menarik Sangat beradab dan manusiawi Ada kelemahan Di dalam demokrasi yang harus kita cermati Paling tidak ada dua hal Pertama adalah Demokrasi biasanya membutuhkan modal yang cukup besar Untuk ikut dalam kontestasi politik Pemilu pilkada Biasanya membutuhkan ongkos politik yang tidak kecil Biasanya Hanya orang-orang yang punya modal Yang bisa dan mampu bersaing Dalam percaturan politik Pemilu pilkada Pemilu legislatif dan seterusnya Ini kelemahan yang harus kita atasi Tetapi Tetap ada kesempatan bagi siapapun Untuk terlibat Secara demokratis Di dalam kontek pemilu Apakah sebagai kandidat Atau sebagai pemilih Atau dalam kontek-kontek demokrasi yang lebih luas Kalau Modalnya besar Biasanya Akan diikuti dengan Pani politik Kalau pemimpin Dalam rangka untuk mendapatkan jabatannya Dia menggunakan uang Maka pada saat dia menjabat Dia akan berusaha untuk mengembalikan Modal yang dikeluarkan Dan disitulah kemudian Biasanya akan muncul Kasus-kasus Korupsi Yang selama ini telah menjadi bagian dari Jihad kita bersama untuk Menghapus Korupsi di Indonesia Itu kelemahan yang pertama Kelemahan yang kedua Demokrasi cenderung Menghalalkan segala cara Untuk memenangkan Kompetisi politik Meskipun ada Bag pagar Atau batas-batas Atau pagar demokrasi Yaitu berupa Undang-undang Hukum Dan aturan-aturan moral yang lain Ada kecenderungan Sepanjang tidak diatur Di dalam undang-undang Misalnya Para pemain politik itu Biasanya menghalalkan Segala cara Termasuk di era Demokrasi semacam ini Maka kita mendengar istilah Politik itu kotor Ya karena sering menggunakan Segala macam cara Untuk mendapatkan Kekuasaan politik Termasuk Penggunaan Politik identitas Dalam rangka untuk Meraih kemenangan politik Ini hal yang Perlu Kita semua paham Nah Apa yang dimaksud Dengan politik identitas Ini harus dibedakan Dengan Identitas politik Politik identitas Berbeda dengan Identitas politik Kalau Identitas Itu selalu berkaitan Dengan Atribut Misalnya citra Atau jati diri Apakah individual Ataukah kelompok Ataukah yang lain-lain Atribut ini bisa berupa Agama Bisa berupa Pekerjaan Bisa berupa Suku Bisa berupa Pilihan-pilihan Partai Atau Apa saja yang Berkaitan dengan 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 Identitas Identitas itu Sepanjang itu Berkaitan dengan Identitas Sebenarnya Tidak ada masalah Kalian Mungkin Ini kesempatan Pemilu yang Kedua ya Sebelumnya mungkin Pernah memilih Ketika Kita memilih Partai politik Tertentu Dan kita Dikenal sebagai Konstituen Dari partai politik Tertentu Maka itu Mungkin menjadi Bagian dari Identitas politik Kita Agama yang Kita peluk Itu juga Merupakan bagian Dari identitas Kita Dan itu Tidak masalah Sepanjang Menyangkut Identitas Identitas Sebagai muslim Misalnya itu Identitas Nah Yang Perlu Dipahami adalah Politik Identitas Ada Beberapa Definisi yang Ya memang Belum Disepakati Belum Sepenuhnya Disepakati Tetapi Kira-kira Saya ingin Mengadukan Satu Definisi Yang mungkin Paling mudah Untuk kita Pahami Jadi yang Dimaksud dengan Politik Identitas Itu adalah Suatu Cara Atau Gerakan Politik Yang Menjadikan Identitas Tertentu Agama Misalnya Sebagai Alat Politik Untuk Meraih Kekuasa Menggunakan Agama Untuk Dijadikan Sebagai Alat Dalam Meraih Kekuasaan Nah Para wisudawan Wisudawati Yang saya Hormati Dalam Prakteknya Politik Identitas Yang Berbasis Agama Itu Tidak Segan Segan Untuk Mengkomodifikasi Agama Dual Beli Ayat Head Speed Atas Nama Agama Kampanye Hitam Fitnah Intimidasi Dan Lain Sebagainya Kepada Lawan Lawan Politiknya Dan Semua Itu Menggunakan Alasan 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 Agama Kita Tahu Teman-teman Semua Bahwa Satu-satunya Alasan Yang Membuat Seseorang Itu Mantap Melakukan Sesuatu Termasuk Melakukan Hal-hal Yang Sangat Tidak Masuk Akal Itu Menggunakan Agama Orang Boleh saja Misalnya Karena Dia Laper Dia Akan Mendapatkan Makanan Kalau Perlu Mati Orang Lapar Mungkin Dia Bersedia Untuk Mati Tetapi Kematian Akibat Dia Lapar Itu Tidak Bernilai Apa-apa Kalau Yang Digunakan Agama Sebagai Alasannya Maka Kematian Akibat Alasan Agama Itu Akan Diglorifikasi Yang Sering Kita Sebut Sebagai Mati Syahid Mati Yang Disaksikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jaminannya Adalah Masuk Surga Nah Para Wisudawan Dan Wisudari Yang Kami Hormati Hal Semacam Ini Harus Hati-hati Kita Sikapi Menjelang 2024 Biasanya Para Pengikut Dan Penganut Politik Identitas Berbasis Agama Itu Akan Menggunakan Segala Resursus Sarana Dan Apapun Untuk Mewujudkan Tujuannya Menjadikan Tempat Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Menjadikan Sekolah Menjadikan Majlis Taklim Menjadikan Pengajian Pengajian Bahkan Termasuk Makam Makam Kuburan Kuburan Itu Akan Dikapitalisasi Sedemikian Rupa Dalam Rangka Untuk Meraih Tujuan Politiknya Label Label Yang Sebenarnya Kita Sediri Juga Enggak Nyaman Mendengarnya Label Kafir Label Kalian Akan Masuk Neraka Kalau Tidak Memilih Salon Bu Ini Label Pelaku Bidah Label Label Yang Menyakitkan Lainnya Akan Disematkan Begitu Mudah Kepada Kelompok Kelompok Yang Berbeda Label Mina Golongan Kita Label Minhum Golongan Mereka Itu Akan Menjadikan Batas Yang Jelas Kalau Kalian Tidak Mendukung Mendukung Calonku Maka Kalian Adalah Musuhku Kalau Aku Tidak Mendukung Calonmu Maku Aku Adalah Musuhmu Ini Yang Berbahaya Dari Politik Identitas Lebih Lebih Yang Menggunakan Isu Agama Nah Teman 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 Semua Yang Saya Hormati Para Wujudawan Dan Wujawati Setelah Selesai Dari Arena Ini Kalian Akan Menjadi Orang Orang Yang Dewasa Sarjana Sarjana Baru Yang Dewasa Pilihan Pilihan Kalian Akan Menentukan Bukan Hanya Untuk Kalian Pribadi Tetapi Juga Untuk Kepentingan Kepentingan Kebangsaan Keutuhan Negara Republik Indonesia Termasuk Kemuliaan Agama Yang Kita Anu Karena Itu Anak-anakku Semua Para Wisudawan Wisudawati Saya Titipkan Menjelang Pemilu 2024 Kalian Harus Cerdas Gunakan Akal Sehat Untuk Menentukan Mana Pemimpin Yang Betul-betul Mampu Menjadikan Keislaman Dan Keindonesiaan Sebagai Satu Kesatuan Yang Tidak Boleh Dibentur-benturkan Kalian Bertanggung Jawab Untuk Tetap Menjadikan NKRI Sebagai Rumah Besar Yang Nyaman Yang Adem Yang Homi Bagi Seluruh Penduduk Indonesia Yang Memang Kita Tahu Beragam Agama Dan Beragam Sukunya Nah Yang Paling Penting Itu Karena Itu Sekali Lagi Saya Ucapkan Selamat Untuk Kalian Semua Para Wisudawan Wisudawati Sarangyo Untuk Kalian Semua Saya Ingin Menutup Pantun Untuk Membalas Pantun Ya Ibu Rektor Tolong Cakepnya Ya Cakepnya Yang Semangat Sarjana Itu Harus Semangat Kasian Tanpa Kekasih Cukup Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Penyerahan Atribut Kesarjanaan Dilanjutkan Dengan Penyerahan Atribut Kesarjanaan Fakultas Ilmu Tarbiah Dan Keguruan Yang Terhormat Rektor Dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiah Dan Keguruan Dr. Haji Ahmad Zainuri MPDI Dimohon Mengambil Tempat Diwakili oleh Wakil Rektor Satu Dr. Muhammad Adil MA Hartati Hartati Fakultas Novia Faresa Sekar Kumalah Hayati Hidayati Farida Safitri Nisa Ul Hasana Viva Fatma Onilivia Program Studi S1 Manajemen Pendidikan Islam Ihza Andrian Indah Anggita Apriana Dewi Fina Sari Imam Anugrah Yunita Ababin Ardi Imam Saputra Hardiansya Hardiansya Orin Andriani Ophinia Anggrayning Arindah Seli Arindah Uswatun Hasana Lekat Capul Amin Amin El Radiputra Muhammad Arta Al-Ghafiqi Nur Laili Sarita Brian Jody Forrester Ilona Tasika Angelina Rahmat Abimayu Azliya Egan Rafi Ependri Faturizki Intan Puspita Sari Muhammad Aditya Rizki Putri Amalia Siti Fatimah Yuniarti Sri Wahyuni Mustika Dewi Tina Agustin Findi Oktavia Findi Oktavia Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab M Rianaldi Siti Sarah Nurfajrina Amirul Muqminin Clara Desvi Rizki Hashim Asyari Ira Mardiani Raihan Fadli Ahmad Al-Fadilillah Ahmad Fajri Anis Oktavia Fifria Ikhrom KM Rofiq Renardi Muhammad Fajri Nova Julita Zuhrina Rafika Azhari Rizki Wahyudin Windi Nofrita Anjali Diska Hariani Fatiha Nur Salamah Lara Yulita Lilis Septiana Pina Pratiwi Raden Muhsin Rati Yosi Siti Milas Sari Siti Robiatul Adawiyah Sri Rahayu Tatu Talha Amirah Hasan Alipiah Jamal Lisa Puspita Sari Marina Tengku Alfiansyah Silvia Mawarsih Silvia Mawarsih Rizka Permatasari Hakiki Amanah Khadijah Citra Anggrayu Citra Anggrayni Iman Sari Saiful Abdullah Yusnani Yusnani Aisyah Patricia Senita Ulayah Dwi Ria Febriati Dwi Ria Febriati Eish Maharani Asmita Noprianti Pajarudin Pajarudin Ira Indriyani Nur Putri Pajar Julianti Anisah Listia L. Tika Janita Herwinda Alwi Mufid M. Naufal Atallah Sa'idah Samihah Khusnaini Reido Eduardo Siti Nurhusna Sylvia Arianti Siti Nurhusna Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Yunia Tri Erlianan Ima Wiranti Ima Wiranti Kunfaida Jayatun Nafisah Ahmad Setiawan Andri Rama Kusuma Liza Febri Yulastri Merinda Al-Hijriya Ribda Saugina Ribda Saugina Berliana Fatonah Nadira Tania Nadira Tania M. Zuhirin M. Zuhirin Adra Muhammad Pahran Safira Malinda Safira Malinda Ade Bunga Izzati Ade Bunga Izzati Juwita Sari Puspita Dewi Nabila Kurotaaini Raditya Ayu Raditya Ayu Muttia Sekar Anjarwati Mubarakat Sylvia Pratami Utari Bagaskari Yesi Apriani Yesi Apriani Aditya Aisyah Agustriani Ana Rahmini Asi Susanti Del Vina Depista Ari Purnama Eva Wulandari Inton Ira Ira Karmelita Naibahu Iza Hairunisa Merlinda Mohamad Diko Saputra Noka Romadona Nur Holiza Eka Saputri Nur Laila Sinta Liana Sinta Liana Sanin Dita Aulia Putri Budi Arsi Amelia Dona Afriani Dona Afriani Mahran Abdi Maros Megaliniya Pratiwi Megaliniya Pratiwi Tiwi Nopiani Nopiani Fira Junior Program Program Studi S1 Pendidikan Matematika Rohmah Rohmah Afrianti Irma Nurrohmah Miranda Marantanti Fena Praci Alfina Agesta Kasera Adeliana Oktavia Permata Sari Agustin Habibah Rizal Ardi Yusuf Setiawan Eva Septiana Repa Krismona Desi Ramadhani Nur Baiti Silvia Rinjani Tias Nur Aziza Anissa Patrika Piske Del Maidirsa Siti Nur Haliza Samsia Rohmah Yulianti Kartika Sari Yunita Utami Argi Dora Oktavia Dewi Indah Asti Dindi Biulan Santika Hani Siska Kurniati Helmalia Aziza Hernita Amanda Hikmah Afriliani Ike Nurhayati Intan Afriliana Latiba Putri Eriza Lapadu Rizka Damayanti Risti Ayu Saputri Sawinda Silpi Nabila Sri Ayu Wahyuni Widya Astuti Maharaehani Nanda Nabila Nabila Aljan Putri Witra Sentika Dinda Dwi Tahara Dwi Rika Amalia Putri Ervinda Ervinda Ceria Septy Utari Yona Sesaria Muhammad Muhammad Rizki Nurama Pratama Program Studi Serata Satu Pendidikan Biologi Eni Rahai Winda Padila Saputri Aisyah Aisyah Lukmana Asmi Yanti Claudia Sari Eka Mulia Nur Nur Wahid Selamat Agung Pratama Lutbia Hairunisha Muhammad Andi Akbar Nur Parahin Rahman Larapati Rada Kurpahe Susma Wati Andi Anissa Sawah Amira Dwi Vita Putri Monasari Ega Tania Al-Kamil Alisa Maharani Erin Medita Imam Matul Aziza Indah Agustina Luki Kurniawan Mesi Aziza Karunia Mip Tahur Rizki Mu Arini Harianti Nandita Tiara Sari Rizka Okta Triani Alin Mufli Hatim Program Studi Serata Satu Pendidikan Fisika Dwi Anggi Ramadhan Anggi Tri Kusuma Dian Utami Halpi Lestari Muhammad Faikar Nur Alansyah Fera Andri Yanti Andina Kurnia Sulanjari Nadia Tika Aulia Sobar Riani Linda Dwi Witria Ningrum Monika Baroka Nobita Sari Program Studi Serata Satu Pendidikan Kimia Kurnia Widia Sari Muhammad Hairul Kalam Nur Mala Sari Abrida Warp Mawarni Desmi Rahmadan Nadia Silpia Radesi Sauli Nurjana Program Studi Serata Satu Pendidikan Islam Anak Usia Dini Siti Nurhamida Nendria Sawalia Dwi Putri Hesti Pebriana Alpira Widya Sari Dewi Mulia Mutiara Juliana Putri Ramadia Valentina Rama Dayanti Delia Ramadona Putri Patah Mutiah Azhar Lisa Angelia Rizkia Nazipah Tianpa Sipayona Pina Oktapiani Ayu Ardila Epa Nabila Putri Istin Nopalia Khotima Lailatul Mutoharoh Melinda Cahyani Nadia Andini Nurhanipa Nurhanipa Sabrina Aisyah Putri Selvi Kurnia Utami Umi Rahmawati Din Permata Sarien Kurnia Ade Putri Kodar Pitria Selvi Oktar Sherina Selvi Waladia Yunita Rosalia Dekan Fakultas Ilmu Tarbiah Dan Keguruan Disilahkan Kembali Ketempat Dilanjutkan Dengan Penyerahan Atribut Keserjanaan Fakultas Usuludin Dan Pemikiran Islam Dekan Fakultas Usuludin Dan Pemikiran Islam Profesor Dr. Risan Rusli M.A Dimohon Mengambil Tempat Fakultas Usuludin Dan Pemikiran Islam Program Studi Magister Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Yusuf Program Studi S1 Studi Agama-Agama Risa Fadila Sandi Rizky Hoiria Ayu Masito Mas Tika Terlena Yudi Pratama Misbatul Hasana Mona Mona Lisa Mona Lisa Muhammad Fakih Abrar Program Studi S1 Akidah Filsafat Muhammad Agus Prasetio Ahmad Nur Wahyudi Nur Aini Selenda Pusari Sri Nur Cahayati Feni Feni Nofirma Farid Aprilia Puji Lestari Fitriya Ahas Saharudin Masabi Robbani J. Pratomo Yulia Sri Utami Meli Triana Masagus Muhammad Ihsan Rosadi Oka Lorenza Rizky Sari Utami Tri Sugiharto Muhammad Khalilur Rahman Muhammad Toha Putri Nurul Hidayah Rini Puspita Sari Selia Agustina Nita Miranda Mia Selvia Program Studi S1 Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Azizatul Munawwara Luqmanul Hakim bin Muhammad Saud Azria Okfiranti Patimah Naura Sahira Rizky Yusrian Ihsan Satria Rahmatullah Ayu Fitri Ayu Fitriyani Desi Ratnasari Dewi Savitri Oktaviani Intan Liswidayanti Fajri Abdul Ghohur Ba'ari Atus Sa'diya Rahmat Meilana Sahril Siddiq Megawati Minarsi Putri Warizki Yeni Kurniasi Uswatun Hasana Program Sudi S1 Ilmu Hadis Abdul Muhis Hasbullah Deddy Irawan Muhammad Rio Deo Saputra Kurziyati Lenia Emilia Mahmud Naria Giofandi Anissa Ade Ramadhani Arita Alfa Karomi Putri Depitri Juniati Remy Farista Intan Saputri Lutfiah Lutfiah Malia Neli Marhani Setiawati Vanessa Andrea Rizeduin Program Sudi S1 Tasauf dan Psikoterapi Dita Amelia Mohamad Andrew Ririn Kristiani Anggun Melsa Utari Andri Seprianto Dekan Fakultas Usuludin dan Pemikiran Islam disilahkan kembali ke tempat Dilanjutkan Dilanjutkan Dengan Penyerahan Atribut Keserjanaan Fakultas Adab dan Humaniara Dekan Dekan Fakultas Adab dan Humaniara Dr. Endang Rohmiatun S.A.G. Mbum dimohon mengambil tempat S.A.G. Fakultas Adab dan Humaniara Program Studi S.A.G. Bahasa dan Sasta Arab Mahfudli Sahli Afifah Hidayati Imelda Rahmadani Koyum Feni Anissa Mutiara Permaisuri Program Studi Serata Satu Sarjana Peradaban Islam Ahmad Fahrul Ihsan Intan Permata Indah Partini Rama Saputra Amar Binanda Algifari Diki Suci Anggara Elsa Julissa Ridhana Hasega Sharifah Romlah Nabilah Wendy Abdurrahman Sinta Novitasari Program Studi S.I. Ilmu Perpustakaan Dwi Arief Prayugo Ami Triani Arta Wati Selastriani Ayu Anita Lakoni Desi Ratna Sari Irva Hayani Helda Fitria Ulfa Nur Anissa Putri Raisa Yovanka Andrian Saputra Mohamad Nobrialdi Putra Pratama Rizka Jayanti Vira Aprilia Sari Wela Amelia Putri Amita Ara Fatona Dwi Anjaini Elva Meliantica Fitri Feris Setiawani Hanissa Putri Hidayat Niar Aselina Selvi Puspita Sari Wahyu Ria Mukti Program Studi S Arta Wati Program Studi Serata Satu Il Politik Islam Mohamad Edy Prasetyo Yoga Aldo Novensi Yongki Feni Feni Dewinta Sari Fitri Wulandari Jennifer Novia Rwana Yusdia Aidil Aidil Saputra Aji Wahyu Putra Anggun Permata Sari Novtaria Sari Siti Sumaya Fiona Salsabila Alivia Alivia Andini Lia Atika Suri Lisda Handayani Lois Aprianto Lufi Karisma Mohamad Rizki Pratama Feni Oktaliana Wahyu Pratama Adyasa Yustati Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Disilahkan Kembali Ketempat Dilanjutkan Dengan Penyerahan Atribut Keserjanaan Fakultas Da'wah Dan Komunikasi Dekan Fakultas Da'wah Dan Komunikasi Dr. Ahmad Syerifuddin MA Timohon Mengambil Tempat Fakultas Fakultas Da'wah Dan Komunikasi Program Studi S1 Komunikasi Penyiaran Islam Muhammad Dandia Al-Qudsi Sutam Umi Erfina Wulan Sari Muhammad Faik Ikdar Nur Laila Siti Marwia Hablil Asidiki Muhammad Rizki Kurniawan Tisna Haryani Alif Hermawan Arjun Dayang Perindu Diana Yuli Dinda Lutfiya Dion Elsa Syafitri Fera Anggraini Imam Akbar Lastri Muhammad Fairuddin May May Sintiawati Riris Paramita Trinanda Fethi Fethi Pratiwi Elsa Anggraini Muhammad Zulkifli Meisi Anjaswari Meilina Febrianti Mohamad Rafib Juli Yasko Septy Septy Riyani Yun Sekartia Meladona Saputri Alhikmah Alhikmah Oktaria Mita Sabaria Egi Mahendra Serli Serli Nurkholiah Dian Pratomo Sugiyarti Rukmana Aditya Cahaya Saputra Program Studi S1 Bimbingan Penyuluhan Islam Akbar Purnama Putra Maudi Pranissa Sinta Anistia Yeni Wahyuni Adelia Dewi Adelia Dewi Armilia Dora Dora Novemberia Rania Komari Desha Kirana Dewi Putri Aulia Widya Harum Pratiwi Amalia Zahra Cindi Febri Putri Agustyanti Putri Rizki Utami Syamsul Wahid Widat Aulia Diki Wahyudi Gita Gita Patna Sari Kusmita Sari M. Kurniawan Pratama Putri Putri Wulandari Rizki Pratama Siti Siti Sofia Soliana Pernanda Pernanda Agung Wijaya Wardatus Zakyatul Auffa Rahman Rahman Dhani Tiara Tiara Program Studi S1 Jurnalistik Muhammad Adam Rahman Angga Dila Fiana Putri Peri Maulana Muhammad Nabil Tiftazani Sherly Indriati Sofian Harta Diwansho Arisa Domiani Pipin Andriani M. Gulam Soaidani Rizdo Hisham Azizi Super Parwati Aprilian Dini Mohara Sita Dinda Aprilian Evita Marta Indira Pima Aunia Hani Suji Absari Liranira Chartens Yureka Rabdillah Anggara Lutfi Rega Rahmatul Putra Sandi Ramadhan Ami Shakyaputra Nugraha Hanindita Maharani Hairul Umam M. Rafki Drian 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 Tama Nawal Sharif Hidayatullah R.A. Nadia Firanti Rahmat Prasetyo Dwi Putra Dwi Putra Ryo Wiliga Satya Bagja Kotari Mawadda Amini HRP Atira Nur Fathia Melisa Tri Ananda Saunan Zera Fatmawati Nurul Hoiro Siregar Adi Wirawan Program Studi S1 Manajemen Da'wah Pirlanda Ramadhan Rahmat Ari Kurniawan Siti Fika Barkania Siti Fira Barkania Atika Sanda Putri Desi Utami Pratiwi Emi Nofiani Muhammad Nanda Saputra Rajih Akil Sa'ashrab Tola'at Al-Barokah Muhammad Jalaluddin Akbar Muhammad Majid Prayuda Imat Imatus Sa'diya Gusti Randa Program Studi S1 Pengembangan Masyarakat Indonesia Masyarakat Islam Peri Asmi Dian Dian Rigita Cahyani Dinda Dwi Antika Muntaziro Novita Indah Sari Hendiana M. Arista Putra Sepri Wiradinata Sri Hartati Ahmad Abdillah Fikram Paldo Gibraldi Mudrik Rofiko Barua Artikel Juliani Puput Sumarni Dinda Lestari Wakil Rektor Satu Dan Dekan Fakultas Dakwa Dan Komunikasi Disilahkan Kembali Ketempat Hadirin Yang Berbahagia Marilah Kita Saksikan Bersama Persembahan Sebuah Lagu Perwakilan Dari Wisudawan Muhammad Putra Rizki Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiah Dan Keguruan Surga Di bawah Telapak Kaki Ibu Terima Seluruh Teman-teman Yang saya Seperjuangan Yang saya Banggakan Terimalah Sebuah lagu Yang bercerita tentang Surga Di telapak Kaki Ibu Yang dimana Kita pada hari ini Bisa Menitik Malah Kita sampai ke Wisudan Sampai saat ini Karena berkat Ada didikan Dari Ibu Kita Oke Sebelum Untuk kita semua Surga Di telapak Kaki Ibu Terima Sampai 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 dan keguruan lanjutan penyerahan atribut keserjanaan yang terhormat Wakil Rektor I dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Harry Junaidi MA dimohon mengambil tempat Kepada yang terhormat Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimohon mengambil tempat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi S2 Ekonomi Syariah Wasti Indaharyani Daulai Muhammad Fahri Zaiman Agustiawan Desi Ayu Lestari Program Studi S1 Ekonomi Syariah Sylvia Oktaviana Nadia Mutiara Nyayu Nisrina Ani Yunika Herlina Priska Lusi Lestiawati Lusi Lestiawati Muhammad Rezki Ramadhan Ahmad Nur Ajis Elsanita Putri Gumai Elsanita Putri Gumai Irma Rihlaini Fajriana Rina Oktania Uud Miswar Uud Miswar Aimatus Solehah Ardi Ati Ardi Ati Brilgita Aisyah Anasda Gilang Pramuja Gilang Pramuja Muhammad Sahlan Hilmi Mareta Sari Mareta Sari Maulidah Muhammad Ridu Muharam Syair Ribi Mulia Eka Putri Riana Nanda Pratiwi Rizka Amelia Putri Rizka Amelia Putri Ahmad Saifullah Ramadana Andreka Saputra Andreka Saputra Elis Tiantari Julian Tika Muhammad Aji Rangga Pratama Maya Merlan Afandi Muhammad Arik Naufal Nita Febrianti Ramadana Rizka Anggrani Roberto Giovanni Salsabella Salsabella Friski Irawan Sesi Sulung Prastyo Wahyu Wulandari Yunanda Giyadinta Yunanda Giyadinta Aulia Safira Aulia Safira Desti Malinda Dian Pratiwi Dian Pratiwi Heni Kurniawan Muhammad Iqbal Nafis Mohamad Irfan Randa Mohamad Irfan Randa Melinda Masayu Giyadina Masayu Giyadina Nurul Aini Muhammad Zulkarnain Al-Fikri Nabila Meisani Nadella Oktarina Nadella Oktarina Nadea Tamara Nadea Tamara Nadea Elmisa Rati Purwasi Rika Juni Astuti Ristita May Linia Nadea Sulis Ab Korea Yurni Oktavia Ziko Lanusi Program Studi S1 Perbankan Syariah Indah Maharani Rahma Aulia Dinda Prasesa Intan Febiliana Ahmad Nur Hadi Dimas Aprianto Rido Kurniawan Sania Junia Nanda Sri Rizky Putri Andriani Alda Rusnani Desi Puspita Sari Eriza Ramadhani Eriza Ramadhani Muhammad Hartawan Tri Putra Ranti Indah Saputri Rino Prasetyo Pamungkas Rino Prasetyo Pamungkas Salsabila Putri Pratama Juljas Topi Rima Tunggadewi Sri Julita Abela Hikmarinaya Ayu Antika Ayu Antika Diana Lisant Dinda Rastia Dodi Irawan Dodi Irawan Ernie Febrianti Fitria Oktaviona Ika Arisky Ika Indriani Ika Indriani Junita Sari Marfina Marfina Mia Setiani Agustina Oktavya Narah Firananda Safira Reza Safira Reza Safira Reza Alfionita Reza Alfionita Wahyu Pratama Wahyu Pratama Agus Triayadi Ayu Ariska Dian Puspita Sari Dian Puspita Sari Eva Juniarti Vera Juliana Sari Fitri Atun Gusna Wati Gusna Wati Intan Permatasari Mary Hartati Nadira Melsari Noviana Elsa Putri Nur Rahma Dini Nurmayana Riswana Riswana Riski Syah Bandar Rora Argria Regita Ardana Sepiana Sindi Ayuansari Sindi Ayuansari Sindi Ayuansari Sri Rizki Utami Sindi Ayuansari Muhammad Oka Maulana Muhammad Oka Maulana Muhammad Oka Maulana Marita Yusnita Marita Yusnita Ija Apriyansari Ija Apriyanti Dwi Putri Khatima Al-Makrufah Khatima Al-Makrufah Susi Lawati Susi Lawati Veronika Deana Priheni Ayu Afriyana Daryanti Daryanti M.A.J. Pratama M.A.J. Pratama Min Afia Agustina Min Afia Agustina Ririn Herisan Tuti Alawia Winarti Winarti Yuyun Hayati M.F. Wali Hadi Refi Yadi Elsa Julia Fatmawati Muhammad Agung Prayogo Novia Zuriska Novita Fitrianti Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Disilahkan kembali ke tempat Dilanjutkan dengan penyerahan atribut Kesarjanaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Profesor Dr. Haji Izo Middin M.A. dimohon mengambil tempat Dekan Fakultas Ilmu Dekan Fakultas Ilmu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Nur Cahyani. Siti Nurhaliza. Sintia Duino Fiadriani. Astri Widia Maya. Muhammad Syafril. Nabila Putri. Suci Yati. Suci Yati. Sultan Sakti. Amda Yuni. Dewi Peliana Azhari. Amrido Saputra. Muhammad Andrian Arma. Muhammad Nur Amrullah. Muhammad Taufik Hidayat. Niko Agung Pratama. Ananda Putra Ilham Wicaksana. Dewi Ayu Angraini. Dewi Ayu Angraini. Kurnia Dian Utama. M. Tenka Suzanto. Muhammad Haris Pratama. Afrian Adit Wiratama. Afriani. Dandika. Polila Ikhsan Khasagab Ira Agustiana M. Rizki Indra Kesumawijaya Muhammad Rizki Baroka Muslimin Rizki Siti Masnun Nurfadila Sundari Eka Fitri Budi Hendro Pratomo Rizka Adela Putri Nyayu Hanipah Mesi Windi Sari Monika Sari Wulan Sari Program Studi S1 Ilmu Politik Yopi Apandi Al-Asraf Muhammad Amin Roberto Masocan Yunani Ananda Agustina Tiara Safitri Bayu Nugroho Muhammad Rafiq Abdi Antama Abdi Suwanto Heru Anggara Muhammad Klen Giofani Ranti Septianisa Reza Andika Reza Haikal Fikri Suhartono Wahyu Ramadhan Andri Pramana Sania Permatasari Uspita Rahmawati Putri Rahayu Muhammad Bimansaputra Dekan Fakultas Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Disilahkan kembali Ketempat Dilanjutkan dengan Penyerahan Atribut Kesarjanaan Fakultas Sains Dan Teknologi Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi Dr. Munir MAG Dimohon mengambil tempat Fakultas Sains Dan Teknologi Program Studi S1 Biologi Hamlar Rasid Yanni Armelia Yastika Apriana Dewi Riko Herliadi Diza Regi Duitami Nanda Aprilia Nur Rahmawati Winda Astriana Yunike Dwi Apriani Yunike Dwi Apriani Zaleha Tewi Melinia Antika Sari Ade Kusuma Ade Kusuma Miranda Apriliani Ulfa Pebrianti Ulfa Pebrianti Eli Finurti Ulul Azminur Hasana Rukmini Rukmini Zulfanisa Program Studi Strata 1 Kimia Elis Agustina Muhammad Dandi Muhammad Dandi Arya Buwana Sakti Nadiatul Fitriya Radiatul Aliyah Egas Dami Rega Rendika Suntika Relang Alvin Ramadan uria Hafiz Kiki Wahyudin Intan Mardini Abdullah Program Studi Strata 1 Sistem Informasi Handoko Muhammad Hidayat Nigen Anwita Nasditi Wiwin Safitri Az-Zuudi Bayu Bernando Vivi Natalia Jagfar Alawi Arief Durrahman Paris Arjiz Zikri Syari Yansha Muhammad Yogi Rafiki Akbari Noni Oktarian Sosiawan Seprada Syedha Al-Imran Muhammad Fahmi Termizi Fita Mulyani Fadliyat Mira Desantika Fernanda Dewi Buspita Mahendra Sanjaya Isna Ahmad Alfandi Ahmad Alfandi As'ad Zamekru Bagas Dwi Putra Diki Febrianto Diki Febrianto Muhammad Ilham Pajriyanse Muhammad Raido Rimba Raya Persada Sitia Rimba Raya Persada Sitia Saifuddin Deni Savitri Ayu Jayanti Ayu Jayanti Husin Barus Rizkawini Astuti Arya Syafi'ika Putri Finisita Arda Miftahul Jannah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Disilahkan kembali ke tempat Dilanjutkan dengan penyerahan atribut kesarjanaan Fakultas Psikologi Dekan Fakultas Psikologi Doktor Zudia M.A.G. dimohon mengambil tempat Program Studi Stratas 1 Psikologi Islam Magdalena Ayini Nurlinda Oktar Rizwan Nursyah Badiawati Dewi Aisyah Resila Wati Dewi Aisyah Ardila Nur Lestari Baishak Hayrinishan Isma Mutia Lofeyyani Ilmiah Zulni Nur Mulya Nixi 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 Tiara Tri Wulandari Tiara Tri Wulandari Anggi Ratna Kusuma Diyamareta Anggraini Dekafranatar Rahim Desi Fitriani Desi Fitriani Desi Rahma Diyasari He Priyanti Ismi Hana Putri Muhammad Alvin Andrianto Niki Milaniasari Niki Milaniasari Nofa Hardiana Nofa Hardian Niki Milaniasari Diyahat Diyan Pakita Daisy Tifane, Putri Dwiawati, Rani Rahmika, Refi Aurian Rusberina, Ridaya, Rifki Hidayatullah, Basya Oksarina Nandariska, Tuzi Ayu Marsela, Yastitya Elmanisa, A.M. Satria, Anisa Maharani Abidin, Ayu Mirza, Hoi Runisa, Fitri Johan, Habsari Nur Fadila, Karina Permata Putri, Leva Aprilisa, Muhammad Arfin Syah Tanjo, Trinaldi Sumarna Putra, Dela Hairani, Resti Nurfiani, Muhammad Oktariko Saputra, Kurniawan Saputra, Diterapkan di Palembang pada tanggal 1 Maret tahun 2023 di tanda tangannya. Rektor dan Dekan Fakultas Psikologi disilahkan kembali ke tempat. Rektor dan Dekan Fakultas Psikologi disampaikan ke tempat. Sampai pahaliko Sampai pahaliko Upaya pahaliko Dampak Ya La Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 yang pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam rangka selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati